Intro DPP LDII dan PP Senkomitra Polri menandatangani nota kesepahaman terkait kemitraan penguatan moral dan karakter bangsa di pondok pesantren Minhaju Roshidin, Jakarta pada Sabtu 10 September 2022 Nota kesepahaman itu untuk membangun mental spiritual SDM Senkomitra Polri Dalam kerjasama itu, Senkomitra Polri bertugas menjaga kamtip mas di lingkungan LDII Menurut Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya kegiatan itu memperpanjang nota kesepahaman yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2012 sekaligus mempertegas paradigma LDII bersanding bukan bersaing Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Senkomitra Polri, Medi Wibara mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan LDII baik dalam kamtip mas dan kebencanaan Berikut pemaparannya Intinya adalah kerjasama pembinaan sumber daya manusia LDII dalam hal latihan-pelatihan sesuai dengan tupoksinya Senkom Masalah komunikasi, ketertiban, amanan, dan lain-lain juga penanggulangan bencana Ada pun dari LDII memberikan bimbingan rohani kepada seluruh anggota Senkom yang ada di seluruh Indonesia Itulah intinya sebenarnya kerjasama antara LDII dengan Senkom Memang selama ini kami Senkom dipercaya oleh BNPB, Basarnas, maupun TNI Polri untuk pengamanan di wilayah bencana Nah untuk itu dengan adanya MOU ini kami harap dari LDII sendiri bisa bekerjasama dengan kami Untuk dalam hal mengirimkan bantuan, mengirimkan relawan, dan lain sebagainya Insya Allah nanti sama Senkom, mulai dari PP Senkom sampai dengan di wilayah provinsi, kota, kebupaten Akan membantu semaksimal mungkin dalam hal kebencanaan Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton